selamat malam dan selamat datang di podcast baik saya mega dan saya sudah ditemani oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar terbentuknya organisasi pemuda-pemudi kautara raya baik selamat datang Bapak Sabirin Sanyong Ketua Formatur Pakar selamat datang juga untuk Ibu Dr. Engineer Linda Sartika Ketua Ane Bulungon Cabang Tarakan Deklarator Pakar dan tentunya Bung Azwar Pemimpin Redaksi Radar Tarakan selamat datang baik selama podcast ini berlangsung teman-teman bisa mendengarkan langsung live streaming kita di radio kesayangan kita di RTFM baik untuk para mitra setia RTFM dimanapun Anda berada yang mau berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan seputar pakar pemuda-pemudi kautara kalian bisa langsung mengirim pesan di SMS atau WA di 0823-50660-987 baik saya mau agak gugup ya di depan tokoh-tokoh yang berpengaruh ini baik Bapak Ibu saya mau langsung kasih pertanyaan dulu kepada ketua forum formatur pakar Bung Sabirin Sanyong baik mungkin Bapak bisa jelasin sih sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terbentuknya atau berdirinya organisasi ini sendiri sebenarnya pakar pakar itu pemuda-pemudi Kalimantan Utara Raya banyak pilihan nama ketika kemudian kita ingin gagas itu tapi yang ingin saya ceritakan adalah ini sebenarnya adalah gagasan awalnya dari Pak Gubernur beliau kemudian mendiskusikan bagaimana kemudian meramu pemuda-pemudi Kalimantan Utara ini dalam sebuah forum dalam sebuah organisasi sehingga kemudian diharapkan ke depan pemuda ini bisa meramu keberagaman meracik gagasan lalu kemudian apa namanya membuat membantu hal yang ramai jadi awalnya diskusinya dengan Dinda Mukulis Ramlan TGPP lalu kemudian dengan Pak Datu Iman Suramanggala akhirnya kemudian beliau berdua ini menelpon saya untuk atau menemui saya untuk bagaimana organisasi ini bisa kita bentuk akhirnya karena saya diminta bantuan oleh orang-orang besar Mukulis Ramlan lalu kemudian Datu Iman saya mencoba dengan kekuatan yang saya miliki dengan kemampuan yang saya miliki walaupun saya ini sudah rentah sebenarnya dari sisi umur 52 tahun lebih gak kelihatan ya Pak ya wah si energi oleh karena itulah kemudian dalam waktu gak sampai seminggu barangkali saya berupaya sama WA teman-teman untuk meminta kesediaan teman-teman untuk bergabung di forum ini walaupun sebenarnya formulasinya atau bentuk organisasinya belum rampung sampai sekarang lalu kemudian kita sudah diminta untuk deklarasi besok nah deklarasi besok itu barangkali hanya untuk mendeklir eksistensi pakar lalu kemudian mengukuhkan Pak Datu Iman sebagai ketua pakar berkaitan dengan format organisasi bentuk organisasi lalu kemudian rezong terrehnya itu alasan berdirinya pakar itu nanti akan kita rumuskan bersama karena saya yakin gak mungkin kita rumuskan sendiri apalagi kemudian di forum ini para doktornya banyak termasuk dokter Linda ada di dalam ada dokter Peter Palunga dokter Ahmad Yahya Zen dokter Nur Asikir dan banyak lagi dokter-dokter yang lain kepakaran-kepakarannya itu gak bisa kita ragukan oleh karena itu kemudian gagasan ini akan kita diskusikan terus matangkan itu sebenarnya ekspresi penghargaan terhadap suku-suku yang ada di Indonesia sebagai penopang eksistensi Indonesia jadi negara suku ini penting sama dengan Amerika sama dengan India kita ini negara suku Soviet pada waktu itu juga negara suku bahkan kita uniknya negara suku sukunya banyak bahasa daerahnya banyak lalu kepulauannya banyak lautnya luas dan kita terpisah-pisah tetapi sampai detik ini kita masih bersatu makanya saya sering katakan bahwa bahasa Indonesia itu ini berkaitan dengan pemahaman pengetahuan kebudayaan dari bahasa Indonesia itu bukan pengganti bahasa ibu bangsa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu silahkan kalian yang dari jauh bahasa Jawa dari tidung-bahasa tidung bulungan-bahasa bulungan kenya lalu kemudian lundaya bahasa lundaya mamere bahasa mamere itulah keunikan Indonesia jadi perbedaan suku perbedaan agama ini memang harus kita kelola secara baik bagi proses percepatan pembangunan Kaltara kalau kita mau berkaca Kaltara padangkali Indonesia mini semua suku ada semua agama ada dan ini juga kita bisa memberikan pesan kepada organisasi yang ada di ibu kota sana KNPI misalnya bisa lempar pecah empat dan lain sebagainya banyak organisasi daerah yang pecah-pecah dan lain sebagainya maka hei orang Jakarta belajarlah Kaltara dengan pakar karena pakar kita mencoba meramu perbedaan suku sebagai sebuah kekuatan sebagai basis material membangun Kaltara ke depan berarti pakar ini salah satu tujuannya adalah organisasi pemersatu seluruh kalangan budaya dan seluruh lapisan masyarakat dan kalau boleh tahu pak saya itu penasaran pencetusnya salah satunya pak gubernur berarti orang-orang di balik pakar ini selain akademisi juga berarti banyak orang-orang dari semua unsur multidisipline termasuk juga bu dokter bu dokter linda yang sendiri spesifikasinya memang mesin ada bong isme dokter juga lalu kemudian ada juga teman-teman pemuda yang pure pemuda memang itu kemarin jadi perdebatan kita bahkan gubernur mengatakan saya ini kan sudah saya bicara dengan pak gubernur kalau kemudian ini sudah selesai saya antarkan saya agak menepi kenapa saya sudah terlalu rentas saya bilang kalau dari sisi umur kata pak gubernur rendah walaupun umur pak sabirin itu 14-15 tahun tapi kalau tidak produktif walaupun kemudian umurnya 25 kalau tidak produktif untuk apa ketika kemudian sudah berjalan rule rule drivennya saya berharap ini memang ada peran pemuda yang dari sisi umur sehingga kemudian inilah kemudian kita godok supaya kemudian pemuda-pemuda yang umurnya memang mudah tapi tidak produktif itu yang kemudian kita ciptakan di pakar ini dirangkul ya pak dirangkul lalu kemudian diberikan pemahaman dan lain sebagainya pemahaman ini penting pak pemahaman kultur ini juga menjadi teramat penting ini kan kita seringkali gagal di dalam pola pikir pola pikir kita gagal salah lalu kemudian pemahaman kita akan menjadi salah jadi pemahaman memang itu biasa sudah dalam dalam zaman positifis kan pola pemikiran positifistik itu adalah mereka baru percaya ini kaum positifis mereka baru percaya sesuatu kalau sesuatu itu bisa diukur kan begitu dia supaya sesuatu itu bisa diukur maka sesuatu itu harus dipecah menjadi kecil-kecil disampling baru diukur baru kemudian pecahan kecil itu parsialism itu yang kemudian menjadi acuan untuk membenarkan yang besar jadi untuk mengetahui gedung ini kita cukup dari ruang ini ya itulah kemudian positifis nah hal semacam ini kalau dalam teori penelitian lah pariabal itu tidak mampu memecahkan persoalan yang kompleks budaya ini persoalan kompleks bisa kita pecahkan dengan menggunakan pariabal itu termasuk persoalan politik banyak juga teman-teman mengatakan jangan-jangan ini dibawa ke arah politik ya kan yang mencurigai keberadaan pakar nah ini saya bilang salah-salah pikir kalau pikirnya salah pengen-pengenya kenapa? kalau kita berbicara persoalan politik sudah jelas garis demerkasinya organisasi yang berbicara politik yaitu partai politik ada undang-undang partai politik organisasi sosial kemasyarakat dan undang-undangnya organisasi sosial keagaman dan undang-undangnya organisasi yang bergedak di bisnis dan undang-undangnya undang persoalan terbatas nah itu yang saya bilang salah mikir sebenarnya bisa terjawab maka saya jelaskan itu kalau ada pertanyaan lagi salahnya dimana baik saya mau ke dokter Linda Sartika dulu saya penasaran nih mungkin ibu backgroundnya adalah dosen kenapa sih ibu tertarik bergabung dengan pakar jadi sebenarnya kan karena tadi pakar itu ruhnya adalah merangkum dari keberagaman nah salah satu komponen keberagaman itu mungkin organisasi sebelumnya yang saya naungi yaitu kebetulan saya sebagai ketua forum komunikasi anek bulungon itu yang memang notabene tujuan kami adalah bagaimana kita ini merangkul teman-teman dulu yang dekat yang satu arah seperti mungkin hal-hal kecil aja kita sudah mulai kehilangan gitu kehilangan dalam artian apa identitas kita sebagai satu kesatuan suku gitu ya terutama kami gitu saya lah gitu ya jadi awalnya itu kan begitu ulang yang saya pikirkan itu adalah oh ya oke saya kembali lagi ke institusi ngajar lagi gitu setelah studi 4 tahun di Jepang gitu ya 3 tahun di Surabaya 5 tahun S1 di Makassar jadi saya sudah melek itu dengan keberagaman masih usia dini gitu 10 SMA zaman dulu kita harus kuliah jauh gitu ke Makassar gitu ya yang sebelumnya saya gak pernah itu kesana kan cuma mutarnya Kalimantan saja ya jadi yang dilihat itu ya sudah paham oh ya ini bagian dari hidupku gitu begitu kesana ternyata oh ada yang baru lagi gitu nah keberagaman itu kan kita baru tahu dia beragam kalau kita keluar gitu ya awalnya nah saat kita di dalam sini kita tuh masih belum ngerti dulu zaman dulu kita ditarakan itu mungkin yang kita pahami adalah sekolah-sekolah dan sekolah bawa bineka tunggal ika nah di dalam bineka tunggal ika itu kita itu kan kayak seperti abstrak ya masih abstrak oh iya betul ada digambarkan seperti ini sementara mungkin dilingkukan kita belum sebegitu binekanya zaman itu di tahun-tahun saya SD gitu ya jadi saya merasa enjoy saja nah ketertarikan kenapa harus bergabung gitu karena memang kita butuh wadah itu ya jangan cuma tahu satu organisasi saja kita akhirnya jadi kayak kotak-kotak itu tadi jadi berkotak 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 kita hanya mementingkan bagaimana mengurus organisasi yang kita miliki saja kita tidak terlalu peduli dengan mungkin akan kemana yang pedik oh iya kelompok kita dulu nah alangkah baiknya gitu oh iya oke gitu kemarin dapat panggilan dari Pak Datuk Iman karena beliau juga memang sebagai pembina porong komunikasi Enek Belongon yang salah satunya adalah lopor ya dan saya penasaran siapa sih yang mengusulkan nama pakar ya berarti itu mungkin ranahnya para pendiri kemarin luar biasa luar biasa mungkin bisa saya kembali ke ketua formatur pakar mungkin bisa jadi pakar ini jadi satu organisasi besar yang akan menawangi beberapa organisasi karena kita tahu di Kaltara sendiri organisasi itu begitu banyak bahkan mungkin ada beberapa organisasi yang memang dia dikhususkan untuk satu budaya tertentu kayak gitu apakah pakar ini juga termasuk atau bagaimana nah berkaitan dengan formula atau formulasi bentuknya pakar kedepan memang ini masih kita godok terus nah banyak teman juga menanya bukankah kemudahan ini ladangnya atau wilayah atau domainnya KNPI yang beda kalau KNPI itu namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia itu wadah berkumpul bagi OKP organisasi kepemudaan nah organisasi kepemudaan itu ada yang kemudian apiliasinya ke politik ada yang apiliasinya ke ormas ada apiliasinya ke organisasi ke keagamaan nah organisasi organisasi apiliasi politik apiliasi keagamaan ini kemudian OKP ini kemudian dinaungi oleh KNPI nah sementara pakar mencoba menaungi semua jadi kita tidak menaungi organisasinya tetapi kekuatan-kekuatan personal yang ada di Kaltara ini untuk kita ayo kita sama-sama membangun Kaltara apa pikiran kita lalu apa pikiran anda lalu kita kita satukan untuk kita seringkali atau birokrasi seringkali memberikan alternatif kebijakan kepada gubernur itu satu saja telah ada staf bahkan staf ahli juga tidak berdaya benarnya gubernur itu harus disodorkan minimal 4 alternatif kebijakan sesungguhnya kebijakan itu adalah hadir karena ada program ada persoalan di tengah-tengah masyarakat yang hendak dipecahkan dengan program jadi kebijakan program kegiatan paket kegiatan proyek paket proyek kalau runut nya begitu kalau di break down jadi tidak ujuk-ujuk ada kebijakan itu muncul kebijakan itu muncul karena itulah kemudian pengambil kebijakan harus disodorkan minimal 4 alternatif kebijakan tinggal gubernur wali kota bupati itu melihat kos benepitnya mana biaya manfaat mana biayanya lebih murah lalu kemudian manfaatnya lebih tinggi lalu kemudian efektifnya dan lain sebagainya nah kelemahan birokrasi hanya sekedar menyodorkan satu alternatif persoalan mengalami telahan staf staf ahli kadang-kadang tidak berfungsi oleh karena itulah kemudian akademisi bisa masuk di situ memberikan alternatif kebijakan sehingga gubernur punya pandangan yang luas nah ke depan kita berharap pakar bisa memberikan itu ada perusahaan berdiri yang gubernur izinkan yang pemerintah izinkan katakanlah kivi diizinkan di situ itu maka unit bisnis kecil itu akan tumbuh di sekitaran itu bisnis supply BBM supply BBM supply unit bisnis itu hanya orang yang punya akses punya kedekatan punya modal punya pengetahuan yang bisa menangkap mengakses bisnis ini itu namanya multi-layer effect oleh karena itulah kemudian dibutuhkan dikombinasikan dengan trickle down effect efek menetes kebawah misalnya wari kota atau buku patria atau gubernur dia tahu itu ada maka dia tunjuk orang kamu disini kamu disini kamu disini kamu disini itu trickle down barangkali kita yang ditunjuknya ah saya apa tidak punya kemampuan kemampuan apa itu ada di setelah kerja panggil dia latih dia sertifikasi dia nah setelah kemudian punya keahlian lalu kemudian saya punya modal ada panggit ada pbd kita kasih dia nah itu namanya trickle down jadi multi-layer effect dari trickle down efek kita harus dikombinasikan nah hal ini yang belum dibicarakan panjang lebar oleh kan itu barangkali pakar ke depan bisa menginisiasi itu sehingga kemudian gubernur bisa berarti bisa dibilang pakar ini bisa menjadi salah satu panjang tangannya pemerintah untuk masyarakat kalau istilahnya pemuklis itu jadi kalau opd-opd itu anak kandungnya birokrasi pemerintah bukti gupp anak tirinya barangkali pakarnya anak apa ya anak angkat saya dengar loh pak anak angkat barangkali tapi yang penting apapun namanya pakar ini punya legitimasi karena dari mulutnya pak gubernur langsung tadi menarik pernyataannya dari bung Sabirin Sanyong sendiri pakar ini terbentuk karena ingin memperbaiki yang salah nah yang salah itu apa apakah dari sejumlah organisasi yang ada itu belum cukup nah yang pertama polo pikir itu yang saya katakan tadi saya satu contoh misalnya ini jangan-jangan saya kan begitu kemudian mendrive di barang baik mendatangi teman-teman yang untuk menanyakan kesediaan di berkampung maupun lewat WA paling banyak lewat WA ya memang geli-geli juga kalau orang yang emosian bapur barangkali marah-marah ini masih padahal ini masih sebatas gagasan jadi bersediakan lindaku abangku saudaraku dan bergabung dipakar banyak-banyak alasan banyak komentar tanggapannya banyak jangan-jangan untuk kepentingan gubernur 2020 jangan-jangan kepentingan politik pasabirin 2020 untuk DPRS jangan-jangan kepentingan untuk iman negatif ya dulu pak negatif tapi alhamdulillah dari sekian banyak itu yang masuk ini kan dalam seminggu 500-an ini nambah terus luar biasa nah lebih memang lebih banyak yang oke siap lebih banyak begitu yang kemudian membuat saya semangat nah pola pikir semacam ini yang harus kita benahi misal kita ini seringkali melihat persoalan itu secara parsial tidak utuh melihat persoalan ketika kemudian pakar berdiri jangan-jangan dibawa kerana politik nah ini saya bilang ketahuannya pemahamannya parsial alur bau pikirnya pun jadi keliru ketika kemudian kita berbicara politik pasti kita bicara partai politik lalu kemudian kita berbicara politik praktis pragmatis oh nanti dulu politik praktis praktis pragmatis itu tidak ujuk-ujuk muncul nah ini kalau kita benah cara berpikirnya logikanya tidak ujuk-ujuk muncul ada kemudian tahapan-tahapannya tahapan pertama itu politik itu ada sisi ideologis idealisnya yang kedua ada sisi estetisnya ini politik ya yang ketiga ada sisi etisnya lalu kemudian keempat ada sisi realisnya terakhir baru kemudian sisi praktis pragmatis jadi ketika kemudian bunhalim ingin menjadi caleg misalnya atau ini jadi direktur rada atau ingin menjadi ketua RT pasti pisi misi mau apa pasti begitu apa yang mau aku harap apa yang mau aku garap pasti begitu pisi misi itu angan-angan cita-cita harapan yang sifatnya das solen itu ideal non jauh disana itulah ideal ketika ideal itu kita gaungkan terus itulah menjadi isma menjadi ideologis nah itu ideal sisi idealnya dari politik jadi ketika kemudian ideal ideal kita itu atau visi yang ideal itu supaya halayak itu tahu atau orang rada kita menjadi direktur teman-teman itu tahu tentu kita sampaikan kan komunikasikan terus nah tentu menyampaikan visi-visi itu kita butuh kecerdasan menyampaikannya dengan logika yang bagus selalu komunikasikan semua sehingga mudah dipahami disitulah estetikanya dengan tampilan yang bagus itulah estetikanya nah supaya orang tidak lari tidak mencibir kita tentu menyampaikan visi tidak dengan maki-maki harus santun ya kan bersebut etika disitulah etikanya etisnya sisi etisnya tentu ketika kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat masyarakat terpolalisasi menjadi dua ada yang menolak ada yang pro ada yang kontra itulah realitasnya sisi realis politik nah tentu kita ini perpeksionis ingin semua setuju kita datang yang tidak setuju yang menolak tadi itu diiming-imingilah segala macam akhirnya setuju semua itulah praktis-pragmatisnya tarik itu ke direktur tadi tarik itu ke birokrasi orang menjadi jadi kabak jadi esekda itu ditanya ke misinya pasti ditanya berpolitik kan ya berpolitik berarti artinya politik itu hadir pada semua dimensi kehidupan kalau kemudian organisasi digerek ke partai politik enggak mungkin karena tadi itu yang patronnya jelas undang-undangnya jelas organisasi yang diperintah oleh undang-undang untuk mengurus partai politik partpol undang-undang partpol undang-undang organisasi yang diperintah oleh undang-undang mengurus masyarakat organisasi kemasyarakatan agama keagamaan bisnis undang-undang PT kan begitu dia enggak mungkin digerek-gerek nah makanya pola pikir semacam ini yang terus kita sosialisasikan sehingga kemudian masyarakat ini melek terhadap persoalan ini kita ini kan alerginya begitu ada yang begitu ah politik padahal politik itu di rumah tangga politik juga ada oke baik saya mau ke Ibu Linda Sartika lagi Ibu Dokter Ibu ini kan berarti setiap harinya bertemu dengan berbagai macam pemuda pemudi mahasiswa Ibu lah gitu kan kalau tanggapan mereka sendiri gimana sih Ibu tentang pakar karena kan disambing ini kan mereka tahu banyak banget organisasi yang berbasis anak muda gitu apakah Ibu pernah di stikmain mungkin Ibu ini ada kepentingan sesuatu nih atau apa gitu sama anak muda biasa kan kalau anak muda yang pikirannya gitu harusnya Ibu gimana tuh jadi sebenarnya dalam hidup itu ya kita gerak sedikit aja pasti ada konotasi dan ada pendapat orang tentang kita gitu ya saya sehari-hari memang rutinitas tapi saya nikmati gitu dalam artian makanya seperti yang saya bilang tadi saya posting itu di sosmed saya di WA saya dimana mereka bilang ih pakar ya ibu masuk di pakar kita nih belum kita belum cukup umur gitu ya karena kan tiap hari bareng mahasiswa apalagi mereka itu merasa mereka kecil gitu mungkin dia mikir dia lihat orang di dalamnya gitu tapi itu kami tepis di pertemuan yang terakhir itu kita bang mikirin ya beberapa mahasiswa kami bawa jadi adik-adik itu jadi lapis kedua makanya ada apa candaan dari Pak Datuk Iman bahwa tenang kita masih muda 16 padahal yang di belakang kita itu masih jadi sebenarnya saya sangat senang dengan cita-cita tadi bahwa cita-citanya adalah ini kita yang sudah tidak muda lagi dalam usia itu hanya untuk memasang fondasi-fondasi itu jadi harapannya bahwa tarakan ini punya satu wadah yang kuat ditopang oleh pendiri-pendirinya yang memang kalau secara begitu masuk di dalam situ kita sudah saling kenal kita sudah tahu kiprahnya masing-masing jadi kalau ada kecurigaan dari mungkin pihak-pihak yang tidak beranggapan positif pada pakar ini adalah jangan gitu dong di dalamnya ini orang yang sudah punya kontribusi terhadap Kaltara ya kan biasanya kan orang itu agak ragu kalau ada tidak kontribusinya ini untuk kemajuan Kaltara itu kan cita-citanya nah ternyata begitu masuk di dalam kita lihat orang-orangnya pendiri-pendirinya teman-temannya yang memang secara mungkin dalam artian dibilang saya ini tidak punya kontribusi ya Anda hidup di Kaltara Anda bekerja Anda menghidupi keluarga Anda Anda punya kontribusi gitu termasuk masih suasai saya bilang kamu kami ini hanya jadi beban orang tua oh tidak kamu itu adalah aset dari orang-orang tuamu orang tuamu memasang aset kamu itu harapan bukannya beban adakah yang merasa jadi beban saya bilang jangan jadi beban kamu itu adalah cita-cita luhur orang tuamu kalau bicara setiap orang memikirkan negatifnya dulu ya kita tidak akan jadi Bang Wirin jadi bukan cuma pakar saja berdiri kami juga baru berdiri itu mungkin banyak yang masih itu mungkin bentar aja tuh bentar panas-panas teh ayam gitu ya tapi daripada kita tidak bergerak memang pada dasarnya kecurigaan itu ada ya Bang tapi begitu Anda masuk makanya mungkin adik-adik mahasiswa organisasi mahasiswa yang mungkin sempat dengar malam ini jangan kecil hati kamu penerus nanti di organisasi ini karena otomatis kita punya kontribusi biasanya orang itu merasa tidak mau masuk atau merasa sungkan itu karena merasa apa sih saya gitu ya atau dia tidak punya apa sih saya itu tadi dia negatif negatif thinking gitu saat dia berpikir bahwa aku punya kontribusi gitu jadi kita bukan menanya kita bisa dapat apa dari pakar gitu enggak tapi kontribusi kita di situ apa gitu berarti untuk orang yang mau maksudnya pemuda yang mau bergabung di pakar langsung gabung aja gitu atau gimana sih boleh itu mungkin Bang Birim tapi semuanya di dalam situ saya lihat bebas mulai dari Bupati ada ya Bang Bupati Wakil Bupati anggota DPR jadi kalau Anda sudah masuk di situ Anda baru tahu oh iya ternyata Kaltara itu jadi kecil gitu ya saya itu ketemu teman SD saya yang SD sudah bertahun-tahun sejak saya lulus dari Lumis saya enggak pernah ketemu teman saya itu begitu di dalam situ dia langsung tegur hei Lin ajak saya dong saya bilang oh ini kan teman SD kita nih padahal Kaltara sini-sini aja bisa enggak ketemu gitu langkah baiknya mudah-mudahan cita-cita kita tadi bahwa bukan hanya kuatnya itu ditarahkan aja Bang kuatnya itu ditarahkan aja enggak jadi kita sebar itu jadi karena yang tahu potensi daerah-daerah kecil-kecil itu tadi mungkin jadi apa ya keindahan di dalam organisasi dalam organisasi pakar ini karena tidak semua orang itu harus pinter dulu punya gelar tinggi mungkin gitu ya kan mereka saya tuh kadang agak gini ya kan ibu kan sudah dokter saya tuh mulai dari kamu loh S1 saya bilang adik-adik itu kan begitu menjelaskan mereka itu langsung merasa ibu kok bisa begini-begini ibu tuh bisa masuk kemana aja bukan itu saya bilang ini kan cuman ujungnya sudah sampai sini kamu baru lihat tapi saat tertatih-tatih masih naik kapal naik kapal laut tidak zaman dulu ya bang Biran juga merasa saya tuh tiga malam baru sampai saking mau berubah mindset itu tadi kalau kita di sini aja saya bilang tapi sekarang sudah tidak susah karena kita sudah dunia global sebenarnya orang semua bisa cerdas semua orang bisa bisa paham kalau memang mau mencari cuman yang mencari ini malas mereka malah duduk tapi kalau adek-adek kalau organisasi di dalam kampus mungkin agak beda sama di luar memang mereka pola pola keinginan adalah interaksi jadi interaksi antar mereka itu sudah dan kalaupun mereka keluar itu juga mungkin sudah merasa oh iya oke I'm ready to go out mereka berani keluar jadi sebenarnya kalau mau masuk ke organisasi kemampuan kampus pakar tidak nutup pintu jadi siapa saja atas nama personal boleh bergabung di organisasi ini karena uniknya itu ya disitu Anda punya bendera atau tidak punya bandera Anda punya baju atau tidak punya baju organisasi apapun jika berminat bergabung disini welcome itu jadi untuk batasan umur juga kita enggak ya bang dirin jadi kemarin kalau dibilang kita 5 tahun iya balita balita pantasan umur ini kalau makanya dibilang adek-adek mahasiswa ada ikut di kita jadi mereka itu kan banyaknya melihat mengamati dan belajar bagaimana keberagaman itu kita ramu di dalam organisasi ini karena tujuan kita berkontribusi selama ini kita berkontribusi untuk Kaltara tapi kita dewe-dewe-an sendiri-sendiri bahasa belongan itu kediri-kediri bahasanya itu sendiri-sendiri jadi kita mungkin bang birin dengan kemampuannya bisa mencapai jadi anggota DPR yang lalu mungkin sendiri mungkin saya enggak tahu ya jadi merasa sendiri tapi kan enggak bisa kita jalan sendiri itu ya gitu mungkin mbak kalau adek-adek ya itu pertanyaan pakar itu tadi kalimat pakar berarti sesuai salah satu tujuannya udah terwujudnya pemersatu segala kalangan termasuk ibu ke teman-teman lama oke baik saya mau ke Bung Azwar ini pemimpin redaksi Radar Tarakan yang setiap hari mengamati berbagai perkembangan di Kaltara ini sendiri Bung Azwar gimana nih tanggapannya soal terbentuknya organisasi pakar sendiri iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya baru satu forum nih dengan Bang Sabirin sebelumnya saya mengenal beliau karena saya baru dari 2017 menetap di Tarakan sebenarnya kalau di Kaltara itu sudah 12-13 tahun saat itu abang maju di Pilwali mau maju mau maju di Pilwali saya sempat wawancara beliau kalau ibu rasanya baru tapi saya apa namanya punya hormat karena di namanya aja dokter engineer nah ini apa namanya gelar yang gak muda ini jadi harus bersesusah dapatnya ini makanya tadi sempat nanya Mbak Mika sempat nanya ini itu apa ya saya bilang kayaknya ini gelar dari luar negeri kayaknya saya bilang gitu dari Jepun ternyata dari Jepang nah ini pendahulu yang akhirnya saya sedikit tahu lah tentang pakar sebelumnya saya gak tahu banyak lah tentang pakar saya hanya melihat itu sebagai sebuah gerakan ada banyak orang disitu ada banyak tokoh disitu dengan berbagai latar belakang berkumpul disitu tetapi mungkin karena Abang Dua kan pasti merangkum banyak kesimpulan banyak penilaian nah saya juga sedikit menilai lah apa namanya kehadiran pakar itu jadi itu bisa jadi alarm bagi organisasi kepemudaan saat ini karena kenapa harus mengangkat nama pemuda pemudi Kalimantan Utara raya nah itu rayanya itu menguatkan banget itu menyimpulkan banget kenapa harus mengangkat pemuda pemudi apa kuran dengan KNPI gitu kira-kira bang ya Komite Nasional Pemuda Indonesia nah ternyata kan seperti yang dijelaskan tadi di awal oleh bang Sabiran itu ternyata KNPI ini aja itu sudah ada empat versi sudah ada empat kepengurusan masih-masih mungkin klaim dengan audiennya sendiri gitu tentu itu menjadi penghambat menyumbat apa namanya untuk men-drive kebijakan-kebijakan itu di lini kepemudaan kira-kira gitu nah harapan tentu ada harapan di pakar ini karena kalau seperti yang disampaikan Bang Sabirin sama Ibu Linda ada harapan besar disitu mengenai peran-peran kepemudaan karena peran kepemudaan itu tidak hanya tentang ideologi tidak hanya tentang keagamaan tidak hanya tentang hukum tidak hanya tentang keagamaan tidak hanya tentang aspek politik tidak hanya tentang perubahan lingkungan baik itu yang sifatnya domestik maupun global kira-kira begitu Bang nah itulah yang diharapkan hari ini Bang karena ada banyak perubahan di Kaltara yang memang harus disikapi oleh kaum muda nah itu yang harus disikapi itu kita dalam waktu dekat atau hari ini sudah masuk di tahapan bagaimana itu KIPI kawasan industrial park Indonesia nah jika kita salah atau kita keliru dalam menyikapi itu mungkin kita tidak punya peran di sana kira-kira begitu Bang nah belum lagi hal-hal lain misalnya IKN Ibu Kota Negara Baru beberapa apa itu beberapa pemerintah daerah sudah menginisiasi untuk menjadi penyanggah nah bahasa penyanggah ini juga kita belum pahami yang mau jadi penyanggahnya apa cuma batunya doang atau cuma tiangnya doang kira-kira begitu nah ada di pemuda ada di kita yang beragam tadi itu ada di kita itu semua yang kita pikirkan nah sebenarnya pemuda Kautara itu mungkin sudah sejak lama merindukan adanya organisasi yang bisa merangkum yang bisa menjadi ruang partisipasi bagi mereka yang bisa menjadi ruang pemberdayaan bagi mereka karena tidak banyak yang melakukan itu hal ini hari ini it's okay lah misalnya KNPI gak apa-apa kita kritis ya KNPI hari ini karena KNPI hari ini itu iya ini jelas maksudnya KNPI hari ini itu lebih banyak warna politiknya gitu kalau kalau saya abang pakar gak apa-apa maksudnya undang-undang kepemudaan juga mengingatkan bahwa ada peran tentang politik di situ edukasi politik jadi sebenarnya kalau orang bilang itu jalan politik gak ada masalah sepanjang itu adalah edukasi politik tidak men-rep dalam hal misalnya ini jadi audiennya dia untuk maju dan lain-lain dan itu pun kan gak ada misalnya undang-undang kemudian nanti dapat rekomendasi dari pakar untuk bisa maju atau harus dari palpol dan lain-lain nah itu KNPI hari ini itu lebih banyak warna politiknya jadi orang mau maju ketua atau misalnya mengambil peran di KNPI yang ditanya ini gerbonya siapa ini dari siapa dan lain-lain nah itu itu kan yang banyak hari ini akhirnya banyak yang akhirnya menghindar atau misalnya menjauh kami paham mungkin abang merasakan itu di awal gagasan ini ditawarkan ke banyak toko-toko gitu mereka semua pasti bertanya oh siapa di itunya tapi kalau misalnya niatnya untuk apa namanya menjadi pemersatunya Kaltara menjadi ruang partisipasi dan pemberdayaannya itu maksudnya peran pemuda dimaksimalkan di sini minimal dengan pakar itu mengatasi banyak persoalan-persoalan kepemudaan karena mungkin itu dulu sempat saya tanyakan ke beliau kenapa anak muda simple aja jawaban enerjik kalau orang tua apa lagi jadi harap kalau kemudian KNPI memang benar KNPI itu tempat wadah berkumpulnya OKP organisasi kepemudaan nah organisasi kepemudaan yang dinaungi oleh KNPI itu ada organisasi underbow partai kalau di Demokrat itu ada AMDI macam-macam lah kalau BDIP itu ada MNI banyak lah banyak jadi wajar kalau kemudian KNPI itu berbicara politik karena memang banyak OKP-OKP yang memang underbow partai nah oleh karena itulah kemudian kita mencoba tampil beda tapi tetap kita rangkul juga nah bahkan saya berharap melalui media kita pada malam hari ini siapapun anak bangsa yang ada di Kaltara dari suku manapun dari agama pun yang berkenan ikut bergabung di pakar kita terbuka gampang saya cara masuknya bisa WA saya Gurni Linda bila macam bisa kita berharap juga begitu yang jelas kita mencoba menyiapkan media ruang bagi generasi muda Kaltara ke depan paling 5 tahun ke depan saya ini sudah rentah akar anak muda baik tadi Bung Sabirin bilang besok itu deklarasi pakar itu berarti deklarasi pakar dihadiri semua anggotanya ini aja 200 200 200 itu yang mau ikut berangkat yang dari Tarakan yang dari Tarakan luar biasa belum dari Malina UKTT saya penasaran itu gimana sih jaring orang-orangnya biar bergabung dan itu pun teman-teman yang kita tukaskan kayak Tia Gurni untuk mendata siapa yang mau ikut sudah tutup sudah tutup masalahnya sepin terbatas terbatas berarti ini pelantikannya di deklarasinya di Tanjung Selor di Tanjung Palas di Tanjung Palas di tadi di Kesultanan Bulungan dan saya penasaran setelah deklarasi nanti langkah awal apa sih yang akan dilakukan sebagai wujud nyata dari pakar pertama pembenahan internal penguatan kelembagaan yang belum selesai tadi format organisasinya DRT-nya dan lain sebagainya memang di dalam proses bahkan kemudian reasoningnya itu alasan berdirinya itu itu baru dari saya sebenarnya yang kemudian Mbak Linda pegang dan lain sebagainya saya berharap itu dipongkar aja karena itu karena ini kerja cepat semalam saya kerjakan tentu pendek pengetahuan saya aja oleh karena itu saya berharap itu dibongkar sehingga kemudian ide dan masukan teman-teman banyak itu harus kita artikulasikan dalam bentuk resening kan bersama terakhirnya itu alasan keberadaan pakar dan ke depannya itu tadi jadi memberikan edukasi juga penting kita ini kan ini lagi-lagi persoalan pola pikir termasuk yang saya ceritakan tadi belum-belum mengatakan jelek kan sering berkalib gitu jadi kalau kita bicara itu dalam sosiologi diskriminasi atau adaptasi atau diskriminasi yang sering kita label toleran-intoleran itu sebenarnya itu tingkatan tingkatan tindakan diskriminasi orang bisa melakukan atau melakukan diskriminasi itu ada awalnya awal pertamanya itu itu tadi itu prejudice prejudice itu apa ya sehujud jadi kita sering terjebak di pengetahuan indrawi ya seringkali terjebak melihat orang sandal jepit celana pendek kos oblong kita katakan miskin nah itu belum-belum mengatakan jelek mengatakan miskin padahal itu orang kaya nah itu prejudice lebih tinggi lagi ethnocentris jadi menganggap jelek karena apiliasi kelompok apiliasi suku yang lebih tinggi lagi adalah stereotype itu yang sering terjadi ya kan ah itu paling begitu-begitu aja orang tidur ah malas nah gitu kan stereotype nah ketika kemudian sampai disitu prejudice ethnocentris tetap kita diskriminasi tindakan sudah mendiskriminasi seseorang yang kita labeli toleran intoleran nah proses ini yang harus kita didik buat teman-teman nah ruang-ruang ini sebenarnya yang saya katakan tadi kosong tidak diisi oleh lembaga sosial jadi pakar ini merawat harapan jadi kalau enggak kita membawa harapan itu rasanya kita enggak punya tujuan gitu kira-kira begitu kan kita berharap misalnya dengan organisasi kepemudaan saat ini ada banyak kendala ya bang ya saya pernah mengkritisi itu bahkan apa gedung-gedung yang orang bilang geraha geraha pemuda itu aja sampai hari ini banyak yang digunakan bang contoh dinunukan contoh ditarahkan padahal itu kan anggaran besar yang digelontorkan pemerintah yang harusnya jadi ruang kepemudaan tapi tidak dimampaatkan maksimal loh iya bahkan ada yang kemarin itu bikin apa bikin tidak apa namanya itu memburu hantu katanya memburu hantu ya padahal gedung-gedung itu pemerintah mengeluarkan anggaran sedemikian banyak miliar itu untuk kepemudaan tapi tidak dimaksimalkan nah makanya mungkin pakar ya bang ya merawat harapan itu harapan betapapun bagaimanapun konsepnya itu semisal ya kalau kita punya ide itu ya tetap harus kita cari goalnya bagaimana gak sih peran pakar ini bisa jadi pengawas lah pak ya ya tidak hanya segera pengawas pada tataran eksekutal juga bisa bisa karena kita ini beragam kan ada juga orang bisnis ada pengusaha juga di dalam ya itulah saya bilang kalau kita bicara aktor pembangunan di dunia ini paling kemudian untuk memudahkan analisa tiga aktor pembangunan cuma tiga saja itu yang kita kenal pemerintah state lokomend society masyarakat private sector nah itu saling mendukung saling menopak saling membutuhkan sesatu di antara ini yang paling gampangnya begini ketika kemudian saya ingin membangun rumah saya ini masyarakat membangun rumah saya butuh masyarakat gak butuh karena tukang saya itu masyarakat kalau 10 tingkat 100 juga tukang saya butuh pemerintah gak butuh sertifikatnya INB-nya itu urusan atau kewenangan pemerintah saya butuh pengusaha gak butuh bagaimana saya dapat besinya semennya itu urusan pemerintah ini membuktikan bahwa tiga aktor pembangunan ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dibisa-bisa nah sayangnya ketika kemudian tiga aktor pembangunan ini break down habis itu instrumen politik ya kan misalnya pemerintah itu mulai dari segda sampai ke RT itu instrumen politik yang pada momentum elektoral itu bergerak semua atau digerakkan itu juga dengan private sector itu kita urut saja siapa yang pengusaha di tarahkan ini kan berapa ribu itu karyawannya itu bisa bergerak juga termasuk sesuai masyarakat masyarakat yang kemudian yang terkontor 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 nah pada detik-detik momentum politik itu bergerak dan itu sah-sah saja nah cuman sayangnya itu yang saya bilang tadi tuh pendidikan yang ekonomi pendidikan budaya itu yang kosong disitu yang harus kita isi lebih ingin apa sih memberikan pendidikan karakter untuk anak muda lah Pak betul membutuhkan karakter yang lebih positif gitu seyakin apa sih Pak Kaltara Raya ini akan besar gitu karena kita tahu sendiri untuk membuat atau membesarkan menjalankan suatu organisasi itu memang gak mudah apalagi memang yang Bapak bilang tadi anggotanya udah ratusan nanti gimana maksudnya kiat-kiat Pak Sabirin sendiri untuk merawat mereka itu apalagi ini menyatukan berbagai macam karakter pikiran budaya orang itu semuanya pasti berbeda dan itu butuh kerja yang ekstra pasti jadi keyakinan itu seyakin mengundang saya ke sini mengundang dokter Lita seyakin apa mengundang saya seyakin yakin itulah mengundang sampai ke sini saya yakin itulah saya yakin bahwa ini bisa berjalan nah itu tadi karena kemampuan mengelola perbedaan itu penting karena kita hidup berbeda dan hidup tidak berbeda itu tidak indah kalau hitam semua mana indah ada birunya ada kuningnya indah nah mengelola perbedaan itu menjadi tema penting saya yakin percaya begitu kemudian kita berwarna-warna dalam organisasi kita ini itulah keindahannya yang harus kita kelola secara baik tidak mungkin kita mengelola perbedaan di luar sana kalau kemudian di internal kita yang berbeda itu kita mampu kita kelola oleh karena itulah kemudian organisasi sebagai laboratorium kita untuk mengelola perbedaan dan itu saya yakin bisa sangat bisa apalagi para dokter semua banyak dokter banyak ternyata di dalam banyak saya gitu masuk pas malam rapat itu ya mengbirin subuh saya sudah masuk di grup situ jadi Pak Datuk Iman itu bilang habis sholat subuh itu ada WA sama saya saya bilang mohon maaf Bang saya lelah sekali karena kami habis acara di sana jadi malamnya itu udah gak kuat saya capek akhirnya kalau gitu kita masuk disini saya langsung oke siap masuk saya masuk saya lihat sendiri perempuan saya bingung sampai saya bilang Bang Datuk itu bilang gini cari lagi temannya gitu ya karena memang tadi saya tertarik tentang pendidikan apa tadi politik gitu ya memang sangat minim gitu tapi apakah minim itu jadi batasan karena bagi saya saya tidak pernah terlalu merasa saya dibatasi dengan apa gender gitu ya karena keinginan untuk organisasi itu tadi memang haknya orang gitu hobi gitu ya jadi mungkin kalau dibilang memang harusnya pendidikan tentang yang berorganisasi itu rohnya dapat dari mana mungkin dari sekolah itu memang sudah tidak ada belum kan belum sampai ke sana kita baru punya OSIS gitu ya Bang dari zaman kita SD sampai sekarang OSIS aja gitu ya yang paling ujungnya gitu mungkin itulah yang menyebabkan juga tadi kenapa kita terpaku pada KNPI saja jadi turun-temurun kita itu tidak sadar kalau kita itu hanya meneruskan meneruskan nah mungkin salah satu harapan besar itu tadi adalah di pakar ini ya keterbaruan itu tadi bagaimana kita rapat ada bahasan inilah kalau mau lihat the real Indonesia pergi ke Tarakan gitu jadi memang sangat di Tarakan itu beragam gitu ya tidak hanya satu dua aja aja yang menonjol gitu semua gitu jadi di dalam sini juga begitu nah kenapa penting tadi pendidikan politik untuk keberagaman itu tadi karena kita suka mengecil-gecilkan itu tadi ya kotak-kotak saya bilang itu tadi kan saat kotak-kotak itu tadi kita merasa sudah nyaman dengan kotak itu jadi kenapa kita tidak keluar saya tuh tertarik sekali gini kita punya suku banyak gitu ya sampai bahasa budaya mungkin 13 ribu ya pulau juga 13 ribu saya tidak kita di dalam sini kita tidak exciting dengan apa yang kita punya nah pengalaman saya begitu saya ke Jepang itu baru melek saya sampai sana saya tuh kayak terkaget-kaget karena kita begitu di luar ditanyakan jelaskan tentang Indonesia mereka bilang begitu oh ada pulau besarnya ini total pulaunya ada berapa ada 13 ribu mereka bilang masa sih kamu gak bohong nah saya bilang mari kita buka peta ini pulau ini pulau ini pulau bahasa apa kamu katanya oh kami ada bahasa tradisional banyak ada apa berapa bahasa yang kamu bisa saya cuma punya satu saya bilang nah jadi mungkin hal yang paling rohnya dari ini tadi saya itu sangat senang sekali mengutip gitu ya dari Mahatma Gandhi itu dia bilang kemampuan kita untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman adalah keindahan juga sekaligus ujian bagi peradaban nah wadahnya itu tadi di dalam itu sudah beragam jadi mungkin Mahatma Gandhi kan kalau berkata itu umur kata-katanya itu panjang jadi saya bilang oh iya kalau kita mampu bersatu dalam keberagaman menjadi keindahan dan ujian mungkin kalau keindahannya bisa kita lihat nih bang ya nah ke depannya nih ujiannya mari kita hadapi oke Bung Azwar melihat optimisme yang luar biasa dari Bu Dr. Linda dan Bung Sabirin Sanyong gimana sebagai masyarakat apakah ada ketertarikan atau seperti apa nih nah itu yang saya bilang tadi di awal saya kita banyak orang dan mungkin banyak orang yang juga ditemui oleh Bang Sabirin itu punya persepsi di awal kira-kira begitu dia tanpa mendalami kira-kira gitu kayak melihat tadi melihat sandal itu hanya melihat dengan penginraan dengan matanya aja dia sudah menyimpulkan dan lain-lain hal belum tahu dalamnya nah malam ini itu setidaknya Bang Sabirin sama Bu Linda sudah mendrive apa-apa yang misalnya akan dilakukan oleh pakar nah kalau saya simpulkan pakar ini ya itu tadi menjadi harapan bagi masyarakat Kalimantan Utara tadi merawat keberagaman ya kan tentang apa tentang edukasi sosial budaya yang lain itu kan banyak ditinggalkan hari ini tuh banyak masyarakat yang sudah meninggalkan tentang bagaimana sesungguhnya merawat kebudayaan itu belum tadi bicara tentang bagaimana tentang ekonomi ya kan bagaimana tentang agama ideologi dan peran-peran lainnya lah kira-kira gitu nah itu yang saya bilang pakar ini harapan harapan bagi Kalimantan Utara berarti secara gak langsung Bung Azwar sepakat dengan Bung Sabirin masuk masuk direkrut di tempat luar biasa ya karena itu betul penilaian Bang Sabirin itu banyak organisasi yang misalnya kita katakanlah dia berlatar belakang etnik tetapi mungkin yang dibicarakan atau misalnya mungkin dia hanya mampu mewadahi berdasarkan etnik latar belakang etniknya itu kira-kira begitu nah dia gak bisa merangkul semua padahal kita tadi itu ada banyak ada banyak beragam kira-kira begitu berlatar belakang suku agama dan macam-macam lah kira-kira begitu ada banyak nah kita di Kaltara memang gak ya selain organisasi kayak KNP apalagi gitu yang punya organisasi sedemikian rupa yang memang menjadi wadah bagi 700 ribu ya Bang sekarang ya angkanya tuh penduduk masyarakat Kelimantan Utara gitu nah gak ada nah makanya dengan pakar ya tentu ini akan menjadi harapan gitu kalau kita gak menjadikan harapan atau merawat harapan memunculkan harapan kita mau menyambut apa ke depannya kira-kira gitu nah nanti jangan sampai jadi penonton di KIPI kayak gitu jangan sampai jadi penonton di IKN kita gak gak ada peran di sana kira-kira begitu kita nih belum bicara lagi misalnya bagaimana peran global di dunia digital apa dan lain-lain itu kan ada banyak tuh misalnya ya mungkin kalau Bu Linda tadi bilang ya kita ke Jepang itu ternyata akhirnya kita tahu ternyata kita tuh punya banyak budaya yang harus kita rawat ya karena Jepang itu kan kita datang dia dengan apa tuh kimononya apa memperkenalkan itu Kaltara sudah melakukan ke hari ini kan nah mungkin pakar nanti akan mengakomodir minimal orang datang ke Kaltara orang melihat Kaltara itu yang punya warna yang merawat keberagaman yang bisa mengeliminir kalau kata Bang 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 Sabirin tadi mengeliminir perbedaan-perbedaan ya perbeda berbeda ya berbeda tetapi itu kan niscaya Bang ya itu kalau Tuhan menginginkan kita sama ya mungkin Tuhan sekali aja dia bilang sama semua gitu nah nah disitulah apa namanya kedalaman berpikir kita bahwa ya perbedaan itu ya tetap harus kita terima dan kita rawat nah dan itu perbedaan itulah yang menguatkan kita satu sama lain gitu nah pakar ini ya bisa menjadi salah satu harapan bagi masyarakat Kalimantan Utara nah tidak lagi bicara tadi pemuda Cuma karena pemuda apa apa tuh namanya orang kalau bicara pemuda tuh rasanya yang punya energi gitu kira-kira makanya ini tinggal